hai 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 oke semoga lagi bersama gua supporter Indra kita bahas last Fortress nya jadi ah gimana ya ngomongnya tuh pertama kali ini gua dihancurin jadi gua dikeluarin dari guwil TRE kemarin dan sekarang gua ada di Korea buat batu loncatan aja enggak bakalan fokus di bagian guild ini karena guild ini enggak bakalan masuk ke Eden apalagi wilayahnya mereka pada enggak aktif walaupun satu miliar ya tetapi pada enggak aktif enggak mau nih buat ngambilin plot lagi enggak tahu kenapa mungkin dari perjanjian dari sebuah guild yang ada dan juga untuk kali ini dimana gua mau share kepada kalian tentang ada yang bertanya nah sebentar gua akan buka terlebih dahulu ada yang bertanya kemarin dari Pradita Ardiana Sari cara beli hero nya gimana Bang katanya kualitas tertentu yang bisa dibeli maksudnya gimana itu jadi kalian kan pasti udah ngalamin ya Pak waga nanti kalau kalian mendapatkan rekrutan seperti epic mode nanti disuruh kayak ya ada nih kalau kalian mau beli namun kalau kalian mau beli dengan secara gratis ataupun hingga gratis sih memilih hero yang kalian inginkan kalian bisa untuk masuk ke bagian hero nya setelah itu klik aja ke bagian potret di bagian sini kalian bisa untuk membeli hero nya jadi contohnya ini ini person yang paling Pak paling bagus karena kita untuk konstruksinya bisa untuk bertambah ini kalian klik aja untuk perolehan permanen nah disini untuk harganya 309.000 dimana kalian bisa untuk membelinya jika sama hero seperti ini kita bisa untuk klik Bolton ini kalian juga bisa beli saat kalian kondisi gacha ataupun beli di bagian market-market nya ya lebih baik sih beli saat kondisi gacha aja ya jadikan pas keluar itu wah ini apa langsung kalian beli namun kalau kalian fokus ke bagian konstruksi jadi kalian bisa untuk membeli person ini untuk membelinya 309.000 yang kedua adalah ada dari game ya dari war robot game room nih ada dimana coba buat konten cari di arena misal ngelawan line up yang CP lebih tinggi tapi bisa menang terus nanti dijabarkan kenapa bisa menang jadi kita akan ambil contoh walaupun jujurnya akun gua ini akunnya noob banget ya di sini kita akan lihat untuk let up defensive gua dimana gua itu menu temen klik oke gue simpan di sini ada 650.000 untuk CP gua dan nih musuhnya 662 kita lihat terlebih dahulu klik serang level 90 70 90 90 90 dia mempunyai defensive dan kita sama yaitu sama rata dengan 4 minu temen namun dia cuman tiga minu temen aja untuk yang aktif lalu yang 710.000 ini cp-nya kita lihat dia adalah tiga putra alam liar dan dua menu temen dimana untuk penahannya kita bisa lihat dua menu temen di bagian sini dan tiga akhirnya gua mempunyai Avenger untuk mengalahkan putra alam liar hari ini namun kalau kayak gini enggak ada faksi yang aktif tapi mereka yang aktif seperti Roger dan juga Natsumi ini dia bisa menambah aktif 20% untuk demiknya jadi gua bakalan auto loss kita fokus ke bagian sini dulu Hai keklik battle Hai dan di sini gua pekan percepatin aja kita lewatin ya di sini kita menang dah kelihatan karena ia cuma tiga yang aktif menu temennya sedangkan gua ada empat yang aktif di sini ada yang ratingnya besar jadi gua ambil ini aja kita lihat lagi oke di sini ada yang 695.000 itu biasanya gue bakalan auto loss di sini kita lihat di mana dia and curitnya level 95 ini udah dipastikan gue udah autoloss ya di Avenger lalu dia itu tank yang bener-bener keras sih guys jadi susah apalagi dia mempunyai satu support cc supportnya itu area enggak satu orang tapi area lalu untuk yang 697 ini di mana kita bisa melihat dua vaksim menu temen dan tiga vaksim menu temen dua vaksim mantau sorry salah dan gua ada empat di sini kita bisa mengetahuin bahwa mungkin gua bakalan kalah karena keli sendiri udah 100 levelnya dan juga siapa ini rebecca juga udah levelnya 100 dengan mempunyai satu support kita akan coba ya karena di bagian dua depannya ini cuma level 70 dan 75 karena Fujiwara dia akan menyerang di bagian depan dan juga rebecca ini akan menyerang bagian belakang namun kita harus mengalahkan alisa terlebih dahulu berpindah ke bagian sini dan kita mulai open Oke mereka mempunyai resolute satu di bagiannya kelly gua enggak punya untuk item resolutenya gua enggak pakai dan kita lihat armor breaknya terkena semuanya dua belah pihak terkena untuk armor break tapi serangan dari Kelly sendiri dan juga Rebecca langsung menyerang Fujiwara jadi Fujiwara enggak bisa sempat untuk mengekill nah ini pertahanan tubuh dari si dua karakter ini yaitu Bolton dan juga ikutnya ini yang bikin sangat keras gua nyerang kondisinya kan gua nggak nyerang bagian belakang nih guys jadi udah auto loss karena dia udah bertambah sama si Alisa ya Alisa menambahin support-support terusnya depannya dapat dari apa itu ilhilangnya jadi ya gua enggak bisa serang dan mereka nyerang posisi belakang gua apalagi ada Kelly tadi tadi ya Kelly kan langsung nyerang DPS yang ada di posisi belakang seperti halnya ini 670.000 dan gua 650.000 bisa mengetahuin bahwa karakter pembantu ini adalah support gua Dian yang punya dok ini sangatlah susah juga dia adalah tir efek lalu di bagian sini kita bisa mengetahuin bahwa tier-tiernya itu udah kondisi platinum ya ada empat karakter yang udah platinum dan gua masih kondisi emas di sini gua bakalan coba untuk pindahin terlebih dahulu dan kita akan coba untuk battle filmnya nah kita akan lihat karena kita dua-duanya sama dimana tidak mempunyai supporter ya namun cuman karakter utama tank mereka itu mempunyai healnya untuk pujiwara bisa menyerang ultimate-nya dulu kondisi kondisi harus menyerang bagian depan nih Nah itu hilangnya seperti itu loh guys jadi hilangnya cepet banget nambahinnya yang bikin susah untuk ditembus untung udah kalah dulu namun Oke Rebekah bisa membunuh Rebekahnya musuh dan kita bisa melihat bahwa kondisinya dimana mereka udah tiga dan aku empat jadi Rebekahnya akan kalah terlebih dahulu Oke tewas Uji Akin Ogawa gua ngetil terlebih dahulu Oke nice yang bikin menang kondisinya seperti itu tadi dimana enggak ada support ya support yang ada dari kedua belah pihak dan kita lihat lagi di sini karena ada 100 ya udah otomatis kita lewatin dan yang terakhir Ada yang 648 ribu Oke ini putra alam liar Vaksinya 5 Aktif ya Jadi kalau kuah mempunyai Avenger Automatis mereka juga bakalan kalah Namun disini gua kondisinya Minuteman dan juga 4 vaksi Mungkin bisa dikatakan gua bakalan kalah Karena apa disini kita bisa mengetahuin Bahwa Jesse udah Platinum Kenogawa dan juga Rita Siapa ini guys Gua lupa Ini udah Platinum dan dua-duanya Mas Marlin dan juga Harman Harman sendiri kan juga Tank tier epic ya Dan juga Marlin juga Tier epic dan dia udah emas Ujiwara gua itu Belum bisa dikatakan OP Kalau gua ganti si Kelly Bintang 3 ini gua tetep bakalan kalah Karena dia Putra alam liar itu Lebih mudah untuk menyerang pemantau Nah seperti itu Ini kan battlefieldnya Dua Pembelakang Kita lihat Mungkin biasanya gua bisa Mengatakan analisa gua itu Gua kalah ini Karena mereka mempunyai satu support Yaitu adalah Jesse Dan Jesse sangatlah susah untuk diserang Apalagi mereka mempunyai 20% Faksi battle yang udah aktif 5-5 nya aktif Dan gua cuma 4 Gua membutuhkan Alisa sebetulnya Kalau mau menambahkan satu supporter Namun disini Kalau satu supporter GPS 2 Gak bakalan cocok Ataupun bakalan menang Jadi kita akan fokus Untuk mengalahkan si Marlin terlebih dahulu Karena ultimate dari Marlin itu 3 bump dan juga membuat Poison ya Poison Untuk serangannya Untung Bolton yang ada di garis depan Nomor 1 Jadi dia bisa untuk mempertahankan Yang hijau mau kalah lah Namun si Jesse Menambahkan Cuma satu orang aja Gak masalah Namun Harman juga Menambahkan Heal ke semua belah pihak Namun satu DPS dari mereka Udah kalah Yaitu Marlin Jadi kita cuma punya 3 DPS kali ini Dan mereka cuma punya Satu DPS Yaitu adalah Kin Ogawa Kondisinya harusnya Tetap kalah ya Karena Tanknya belum kalah Apalagi tanknya itu Tank STR Dan kondisinya OP juga Udah platinum Nah Itulah yang membuat kalah Karena Vaksinnya juga 5-5 nya Aktif Menjadi 20% Namun kalau gue Cuma 15% aja Yang aktif Jadi Mungkin segitu aja Untuk informasi Dan juga mungkin Apa yang gue bisa share Kepada kalian ya Semoga bermanfaat Jangan lupa bahagia See you next time Bye-bye Bye-bye Berserk Sub indo by broth3rmax